Cara memilih bibit tanaman buah yang baik untuk petani ladang Teman-teman sekalian, hari ini kita sedang berbagi bibit tanaman buah-buahan kepada warga masyarakat Cikadut Ini merupakan program rutin yang sudah 6 tahun berjalan di Yayasan Odesa Indonesia Bibit tanaman buah-buahan ini didapat dari sumbangan orang yang simpatik dengan kegiatan Odesa dalam memberdayakan petani Tujuan kegiatan ini adalah untuk dua hal Yang pertama adalah untuk mencegah erosi Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan pangan sehat bergizi dari tanaman buah-buahan Di Kecamatan Cimenyan, sebelah utara kota Bandung ini Ada lebih 70 ribu hektare lahan pertanian yang mengalami krisis hebat Penyebabnya adalah karena para petani menanam secara monokultur Di mana mereka hanya menanam jenis sayuran pendek saja Praktik pertanian ini banyak mengakibatkan erosi Pemerintah terlalu lama mendiamkan masalah ini Bahkan mendukung program pertanian monokultur Yang akibatnya banyak menimbulkan banjir lumpur menyerang kota Bandung Yang kedua Banyak masyarakat petani desa mengalami kekurangan gizi Kita tahu konsumsi buah di Indonesia juga sangat rendah Menyebabkan banyak sekali orang kurang sehat Para petani juga tidak banyak yang menanam buah-buahan Karena itulah jika kita ingin mengatasi krisis lingkungan Sekaligus menguatkan pangan sehat bergizi Kita mesti menanam pohon buah-buahan Supaya cepat Harus tahu Cara memilih bibit tanaman buah yang baik Kriterianya minimal ada dua Yang pertama Berbagai bibit buah-buahan Rata-rata minimal berusia 1 tahun Ketinggiannya Biasanya terlihat mencapai lebih 80 cm Semakin tinggi Semakin baik Tetapi tentu saja Soal ketinggian bukan jaminan usia Karena Ada juga bibit pendek Tetapi usianya sudah tua Ada pula Yang tinggi Tetapi sebenarnya Masih muda Nah Secara visual Kira-kira seperti ini Yang sudah bagus Ini bibit sudah berusia Lebih 1 tahun Jadi Sudah siap tanam Bisa saja sih Bibit ukuran 30 cm Ditanam langsung di tanah Tetapi Itu menuntut perawatan yang sangat ekstra Kalau untuk ditanam di ladang pertanian Apalagi di tanah-tanah kekurangan air Dan musim kemarau sering panjang Mestilah bibit tanaman harus yang sudah tinggi Kalau kecil Juga akan kalah dengan rumput Bibit tanaman buah yang baik Juga adalah hasil dari okulasi Okulasi itu Sistem sambung atau stack Ciri-cirinya adalah Ada pergelangan di batang bagian bawah Seperti ini Bibit hasil okulasi ini Berbeda dengan bibit buah dari biji murni Perbedaan harganya Memang bisa 3 hingga 4 kali lipat lebih mahal Tetapi Bibit hasil okulasi atau stack sambung ini Akan lebih cepat tumbuh Sebagai contoh Jika bibit durian dari biji murni Harus menunggu 9 hingga 12 tahun Untuk panen Maka bibit durian okulasi Bisa panen lebih cepat Antara 4 hingga 5 tahun Contoh lain Bibit jambu monyet Yang ditanam dari hasil biji murni Biasanya harus menunggu usia 5 sampai 6 tahun Tetapi Yang okulasi Bisa dipanen hanya 2 sampai 3 tahun saja Begitu juga Tanaman-tanaman buah yang lain Jadi Kalau Anda ingin membawa bibit ke Odessa Seperti inilah kriterianya Bibit-bibit tanaman yang dibutuhkan petani Antara lain adalah Durian Sirsak Mangga Kemudian Nangka Sukun Lalu Jambu monyet Jambu kristal Belimbing Pepaya Terus Matoa Kelengkeng Dan lain sebagainya Lalu Petani juga Mau menanam jengkol Petek dan cengkeh Kita Juga Menggerakkan petani Menanam kelor Untuk mencegah erosi Dan perbaikan gizi Berbagi bibit Adalah Tindakan kebaikan Karena Dengan bibit tanaman itulah Orang miskin Bisa mendapatkan Akses makanan sehat Dan bergizi Dan juga Kita berkontribusi Memperbaiki alam Yang sekarang Terus mengalami kerusakan Mari berdonasi Odesa akan Menyalurkan Setiap bantuan Anda Secara tepat Sasaran Dan dampaknya Berkelanjutan